Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengganti tema keyboard oke langkah pertama kita langsung saja ke pokok pembahasan ya biar nggak bertilih-tilih nanti Anda bosan langsung saja masuk di pesan, bisa pesan messenger, WA dan lain sebagainya kemudian muncul keyboard, nah nanti termsnya seperti ini dia disini saya menggunakan bunga ya, Anda bisa atur sesuai dengan keinginan Anda misalnya foto pacar Anda, foto teman Anda dan lainnya Anda pencet saja disini setting yang ada gear disini oke, nah muncul seperti ini dan pencet tema kalau tidak ada disana, berarti Anda harus masuk di setting dulu disetting, kemudian scroll ke bawah, cari pengolahan sistem dan scroll ke bawah lagi, pilih bahasa masukkan oke, disini ada keyboard, tekan saja ini dan pilih tema oke, silakan sesuaikan temanya, warnanya seperti ini misalnya atau kalau nggak jadi, batal atau seperti ini terapkan seperti itu ya kemudian kembali masuk di pesan lagi, hasilnya seperti ini nanti oke, dan kalau mau menggantinya lagi bisa di pengaturan gear tadi kemudian tema, dan misalnya ini dia gambar ini misalnya pemandangan didownload terlebih dahulu kemudian baru diterapkan hasilnya seperti ini oke, seperti ini ya hasilnya hitam seperti ini kemudian kembali ke pengaturan tadi di tema kita bisa ganti dengan foto kita sendiri caranya pencet tanda plus disini kemudian cari fotonya disini misalnya saya pakai ini kemudian berikutnya selesai oke nah nanti hasilnya akan seperti ini batas tombol bisa dihilangkan jadi nggak ada batasan di tombol-tombolnya ini ya gini jadinya gitu kalau pencilnya ditekan ya edit kembali berikutnya simpan percerahannya ya seperti ini bisa atur ya full misalnya tidak terlalu transparan ya oke nanti seperti ini dia kemudian terapkan kemudian cek hasilnya di sini di pesannya cms nah begini dia oke nah seperti itu kan jadi bagus jadinya jadi bersemangat saat mengetik pesannya dan kalau mau menonaktifkan kembali masuk di setting hilangkan dulu textnya ya setting dan tema kemudian bisa pilih di sini yang biasa dan terapkan kembali kembali kembalikan nah seperti ini dia oke seperti itu ya teman-teman ya jelas ya teman-teman semoga teman-teman mengerti jangan lupa dulu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya oke kita akan ketemu di video selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati